Sebuah video yang kemudian viral di media sosial memperlihatkan aksi seorang pengamen tengah mabuk dan mengajak duel pengunjung di bantaran Sungai Brantas, Kota Kediri, Jawa Timur. Pengamen itu marah-marah lantaran tidak diberi uang, namun ahas, aksi pengamen itu memicu amarah massa dan dikeroyok hingga babak belur. Dikutip dari Kompas.com pada selasa 19 Januari 2022, diketahui video itu diunggah di grup Facebook Info Kriminal dan Laka Lantas Terpanas. Video berdurasi sekitar 1 menit 36 detik itu berlatar belakang bantaran Sungai Brantas, Kota Kediri, Jawa Timur. Tepatnya di sisi utara Jembatan Berawijaya dan Jembatan Lama. Pada awal video tampak seorang yang diduga pengamen sedang berjalan sempoyongan. Ia berjalan sambil marah-marah. Seorang lainnya mencoba menghalauinya namun beberapa kali pria itu meloloskan diri. Aksi pengamen yang juga mengajak duel pengunjung di lokasi. Hal ini memicu kemarahan banyak orang sehingga ia menjadi kurban amukan massa. Berdasarkan beberapa unggahan di media sosial, pengamen itu marah-marah hingga mengajak duel warga lantaran tidak diberi uang usai mengamen. Sementara itu pihak Satuan Polisi Pamung Peraja, Kota Kediri mengaku sejauh ini belum menerima laporan perihal peristiwa tersebut. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Kediri, Agus Dwi Ratmoko menegaskan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keberadaan pengamen yang berbuat onar bisa melapor. Sangsi yang dijatuhkan kepada pengamen pembuat onar akan diberi surat pernyataan, bahkan alat untuk mengamen disita. Agus menekankan bila memang tindakan pengamen itu mengarah ke tindak pidana, maka akan ditangani oleh pihak kepolisian. Ratmoko menegaskan pihaknya senantiasa melakukan patroli rutin untuk menciptakan rasa aman bagi warga. Selama penertiban itu pihaknya berkoordinasi dengan dinas sosial. Dinas sosial akan melakukan asesmen yang berujung pada keputusan penanganan bila didapati anak terlantar, pengamen, hingga gelandangan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!